Mereka datang Indonesia Baju Indonesia Baju Indonesia Nama kita Baju Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys ketemu lagi di channel Pecita Unggas Nah tentunya Di episode kali ini Kita akan membahas Salah satu Unggas yang Dulunya pernah berjuang guys Berjuang melawan tentara Belanda Yaitu Burung Merpati Iya guys Burung Merpati dulu pernah guys Membantu para pejuang Indonesia Memperebutkan kemerdekaan ya guys Wow tampaknya menarik Nah makanya sebelum kita membahasnya lebih jauh Yuk bantu like and subscribe channel ini Biar kita semakin semangat Memberikan indikasi tentang dunia Unggas Di balik keberhasilan Indonesia Dalam meraih kemerdekaan Ternyata tidak keluput Dari peran penting yang dimiliki Seekor Burung Merpati Ya Unggas yang satu ini bisa dikatakan menjadi pahlawan pada saat itu Guys Wow Burung Merpati memang dipelihara dan dilatih sebagai pembawa pesan zaman kemerdekaan Indonesia Pada waktu itu Perannya sangat penting bagi tentara Indonesia saat itu Agar komunikasi tetap berjalan dengan baik Meski terhalang oleh teknologi Bahkan karena kepintaran Dan kecerdikannya Burung Merpati ini sampai diberi pangkat netlan Diberi pangkat netlan Wow Burung Merpati ini memang tugasnya sangat penting guys Yaitu memberi informasi dan untuk menghubungkan Satuan Tri Atau tentara Republik Indonesia Yang berada di daerah Komando Longgolawe Kesatuan Tri ini Atau tentara Republik Indonesia Yang berada di Surabaya pada tahun 1946 Burung Merpati pada waktu itu Dengan sangat cepat dan cerdas Mengirim berbagai informasi untuk tentara Indonesia Namun guys Setelah sekian lama bebas terbang di udara di langit Surabaya Akhirnya Burung Merpati pembawa pesan ini Berhasil diketahui atau terciduk guys Oleh pihak tentara Belanda Tentara Belanda memang sudah mencurigai Bahwa ada peran penting dari Merpati itu Karena setiap kali perang terjadi Burung Merpati kerap melintas terbang Dengan cepat di langit Surabaya Sehingga pasukan Belanda Kerap dibuat kewalahan menghadapi pejuang Indonesia guys Pada waktu itu Gara-gara Burung Merpati Pada waktu itu Belanda langsung mengutus penebak situ Agar Burung Merpati itu ditembak Saat si Burung Merpati terbang Atau Sang Lieutenant terbang Ia langsung tertembak pada bagian sahibnya guys Oleh penembak situ dari Belanda Meski telah berlumuran darah Ia tetap menjalankan tugasnya guys Yaitu tetap terbang membawa pesan Sang Lieutenant pun tewas Di depan komandannya Dengan tetap menyampaikan pesan Yang dibawanya itu guys Wow Karena jasasanya Burung Merpati ini Dia menugrahi pangkat Lieutenant Anu Merta Selain itu Untuk mengenang jasa-jasanya Jenasa Sang Lieutenant atau Burung Merpati Tidak dikebumikan Namun diabadikan di museum Sehingga Sebagai generasi penerus bangsa Kita bisa mengenang perjuangannya guys Jenasa Sang Lieutenant Kini telah diawetkan Dan dapat Kita lihat di museum Brawijaya di Kota Malang Oke guys Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk kita para pencinta unggas Jangan lupa Like, comment, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam unggas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!